Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Jika beliau mulai membaca Al-Quran pada umur 11 tahun atau usia balik dan semisal umur 60 tahun, berarti beliau sudah menghatamkan Al-Quran selama hidupnya sebanyak 88.200 hataman. Ini jelas rekor guru perempuan Imam As-Safi'i, yaitu Sayyidah Nafisah, yang hatam Al-Quran 6.000 kali di tempat calon kuburannya, bisa diimbangi oleh mutiaranya Indonesia, yaitu Hubabah Syarifah Anissa, dengan 88.200 hataman. Sekarang umur Hubabah Syarifah Anissa adalah 103 tahun. Berapa kali hatam beliau? 165.600 kali hataman Al-Quran yang telah beliau hatamkan. Satu just saja, sebulan tidak hatam. Orang kaya menurut aku adalah orang yang seperti beliau, Hubabah Syarifah Anissa. Orang kaya, yaitu orang yang koberan, bisa melakukan apa saja. Berpuluh-puluh tahun umur yang sudah kita jalani, berapa kali kita hatam membaca Al-Quran? Demikian kisah seorang dalam usia 103 tahun, Syarifah Anissa al-Hadad, khatam Quran 5 kali sehari. Semoga bermanfaat.